Intro Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK di Kabupaten Majalengka tergolong mahal. Pasalnya sekitar 82 siswa SMP di Majalengka terpaksa harus menumpang tempat ujian di sekolah lain. Seperti contoh di mana Bupati Majalengka dan Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka memonitoring UNBK ke salah satu sekolah SMP mandiri yang menumpang di sekolah lain. Dari data Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka terdapat 86 sekolah menengah pertama atau sederajat yang menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer. Dari 86 sekolah menengah pertama tersebut hanya 4 sekolah yang menyelenggarakan UNBK secara mandiri di sekolahnya. Sementara 82 sekolah lain yang menumpang di sekolah lain. Empat sekolah yang melakukan UNBK secara mandiri di antaranya SMP Negeri 2 Majalengka, SMP Negeri 3, dan 2 SMP Swasta. Di SMP Negeri 3 Majalengka pelaksanaan UNBK di hari pertama diikuti oleh 349 siswa yang dibagi menjadi 3 sesi per ruangan sebanyak 30 peserta dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sedangkan di SMP Negeri 4 dan SMP Negeri 2, Lewi Munding terpaksa harus menumpang di SMA Negeri 1 Majalengka. Selain itu para pelajar harus mengeluarkan uang saku sebesar 60 ribu rupiah untuk ongkos dari kecamatan Lewi Munding menuju Macalengka kota. Bisa melaksanakan sesara mandiri di sekolahnya karena daya dukung fasilitasi yang belum tersedia dan ini menimbulkan pos tambahan. Contoh, ya anak-anak di Lewi Munding harus ikut di sini, yuk anak-anak kongkos lagi. Tapi kalau di sekolahnya mungkin tidak sudah terbiasa mengenal tempat dan lain sebagainya. Tetapi itulah realitasnya, karena UNBK ini ya berbudaya dukung fasilitasi komputer. Ruangan juga tidak mungkin, tidak pakai AC, harus pakai AC kan gitu. Jadi memang UNBK ini mahal, mahal untuk membeli kualitas. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Triberata TV. Salam Triberata.